Pantai Indonesia, di mana laut dan daratan bertemu, tempat yang sangat indah, juga berbahaya, tempat di mana pahlawan dibentuk. Kita sedang menanggapi berita marah bahaya, kita coba telusuri di daerah sana. Ini adalah personil pangkalan penjagaan laut dan pantai kelas 2 Tanjung Perak, bagian dari Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direkturat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Mereka adalah penjaga laut dan pantai kita, pria dan wanita pemberani yang mempertaruhkan nyawa setiap hari untuk melindungi keamanan dan keselamatan pelayaran, wilayah pesisir, dan kepentingan negara di perairan. Ini adalah cerita mereka. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai memiliki sejarah yang panjang di Indonesia. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai sendiri merupakan salah satu instansi tertua di Indonesia, dibentuk jauh sebelum Indonesia merdeka. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai memiliki 5 pangkalan penjagaan laut dan pantai yang dijadikan sebagai basis pengamanan perairan di Indonesia. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai dibentuk pada tanggal 26 Februari 1988 melalui KM 18 tahun 1988 tentang organisasi dan tata kerja armada penjagaan laut dan pantai. Kehadiran 5 pangkalan penjagaan laut dan pantai termasuk pangkalan penjagaan laut dan pantai kelas 2 Tanjung Perak akan semakin memperkuat kesatuan penjagaan laut dan pantai dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di wilayah perairan Indonesia. Selama 35 tahun, pangkalan penjagaan laut dan pantai di seluruh Indonesia telah menghadapi banyak tantangan dalam menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran di Indonesia. Dari tugas pencarian dan pertolongan hingga penanggulangan bencana di perairan, serta penegakan hukum di perairan. Hari ini pangkalan mendapat informasi melayan jatuh ke laut, kapal patroli dihimpulkan dan kita bergegas dengan LIB untuk melakukan penyisiran. Untung cepat kita temukan, kalau tidak kita tidak bisa membayangkan nasib bapak ini. Kita juga memberikan arah keselamatan pelayaran untuk bapak melayan tersebut. Lain kali kalau mau melaut Pak, diperhatikan cuaca. Terus melengkapi dengan alat keselamatan, pakai leg jangkat. Ya Pak ya. Hari ini kita menyelamatkan satu nyawa. Selamat pagi. Hari ini kita melaksanakan kegiatan patroli keselamatan pelayaran. Bapak PLP Jaya! Selamat saya, Ibu Nirmala Sari. Saya istri dari Bapak Suspina. Selamat saya telah bertugas di pangkalan PLP sejak tahun 2005. Saya bangga selamat saya melakukan pengertian bagi negera. Kegiatan hari ini semoga berjalan dengan lancar, aman. KPLP! Kepala! Selamat malam Bapak. Kami dari KPLP Tanjung Perang. Ujinkan saya dengan Ibu Hajrah, tangkoda KNP 371. Jadi ada beberapa hal yang akan kami lakukan nanti dalam rangka sosialisasi keselamatan pelayaran. Selamat malam Bapak. Ternyata kapal Bapak dalam kondisi baik, semua lengkap Terkadang saya dan anak-anak khawatir Apalagi angin dan ombak berujang seperti sekarang Kami selalu mendoakan Petugas kesatuan penjagaan laut dan pantai itu adalah Orang-orang biasa yang melakukan tugas luar biasa Cepat pulang mas, sampai dengan selamat Terima kasih telah menonton Mereka adalah orang-orang yang mengorbankan segalanya Demi keselamatan orang lain, terutama masyarakat maritim Mereka adalah ibu dan ayah, suami dan istri Yang meninggalkan keluarganya demi melaksanakan tugas Mereka adalah pahlawan Yang tindakannya menginspirasi kita semua Dirgahayu panggalan penjagaan laut dan pantai ke-35 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton